welcome to my channel Hai sahabat berjumpa lagi kita di channel daftar seru hari ini saya akan mereview movie dari Vino G Bastian dari tahun 2004 hingga tahun 2023 Oke langsung saja Mari kita lakukan 30 hari mencari cinta dirilis pada tahun 2004 di movie ini Vino G Bastian berperan sebagai Erick catatan akhir sekolah dirilis pada tahun 2005 di movie ini Vino G Bastian berperan sebagai Ariel cinta silper dirilis pada tahun 2005 di movie ini Vino G Bastian yang berperan sebagai ikan yuk sendirian aja mau ditemenin mungkin kita bisa realita cinta dan rock and roll dirilis pada tahun 2006 di movie ini Vino G Bastian berperan sebagai ipal foto kotak jendela dirilis pada tahun 2006 di movie ini Vino G Bastian berperan sebagai Reno sendirian aja mau barata pesan dari Suga dirilis pada tahun 2006 di movie ini Vino G Bastian berperan sebagai leo Sampai kapan kamu terus-terusan di tempat ini menyendiri baca novel saya rela dengan menemenin kamu tapi kamu jajar spiksa ya yuk ini saya bawain Coklat Strawberry dirilis pada tahun 2007 di movie ini Vino G Bastian berperan sebagai karyo serius? Udah deh aku tuh beli ini untuk kamu biar si bodo semua ini mana yang kau belom makan enak? mana yang kau belom nonton bioskop di mana? In the name of lock dirilis pada tahun 2008 di movie ini Vino G Bastian berperan sebagai Nama aku Nama aku Nama aku Pang in lock dirilis pada tahun 2009 di movie ini Vino G Bastian berperan sebagai Arok kita gak mau ribut kok gue cari ribut kenapa lu? Nanti woi oi oi way oi The Police dirilis pada tahun 2009 di movie ini Vino G Bastian berperan sebagai Jono tapi asal lo tau aja Cok tiap malem nih gue mimpin dia terus Serigala terakhir dirilis pada tahun 2009 di movie ini Vino G Bastian berperan sebagai Jarut Satu jam saja dirilis pada tahun 2010. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Andika. Rumah dan Musim Hujan dirilis pada tahun 2012. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Ragil. Cinta Mati dirilis pada tahun 2013. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Jaya. Mika dirilis pada tahun 2013. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Mika. Kamu tuh gak cacet lagi nih. Kamu beda. Kamu special. Aku juga sayang sama kamu. Tampan Tyler dirilis pada tahun 2013. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Topan. Terus lo, perancaranya mau ngapain, Pan? Kalau ikut sama kamu dulu sebentar lagi, Pan. Hah? Jadi calok? Madre dirilis pada tahun 2013. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Tencent. Toko Roti terkenal tahun 60. Madre itu lebih pas buat Bapak. Tau gak buat mie. Sita. Air Mata Terakhir Bunda dirilis pada tahun 2013. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Delta Santoso. Kalau ibu aku bilang iya, Tiga Napas Likas dirilis pada tahun 2014. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Jamin Ginting. Masih capek kali kurasa. Yang bulan sih lewat gak ber... Rock and Lock dirilis pada tahun 2015. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Robin. Lu, lu ngeliat tau sisku gak ya? Lu taruh dimana? Toba Dreams. Dirilis pada tahun 2015. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Runggo. Tidak berhasilan itu bukan karena kau sudah bisa menjadi orang kaya. Talak 3. Dirilis pada tahun 2016. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Bagas. Tidak. Tidak. Ya, iya gak ser dong. Bagas gak mau. Oke. Tapi profesional loh ya. Gak boleh pakai perasaan. Oke, fine. Super Dede. Dirilis pada tahun 2016. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Arka. Di. Tom Bajak. Pada hibunan Bapak-Bapak jaga anak. Buk. Hehehe. Bangkit. Dirilis pada tahun 2016. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Adri. War Cop Reborn. Jankrik Boss Part 1. Dirilis pada tahun 2016. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Kasino. War Cop Reborn. Jankrik Boss Part 2. Dirilis pada tahun 2017. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Kasino. Kasino. Kirishot. Dirilis pada tahun 2017. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Kirishot. Gimana nanti masa depan Nisa ya, Ti? Bisa gak ya saya sekolahin dia sampai Sarjana? Ih, kamu tuh. Wiro Sableng. 212. Dirilis pada tahun 2018. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Wiro Sableng. Sudah lama kami menunggu kamu. Wah, masa? Sabar ini ujian. Dirilis pada tahun 2020. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Sabar. Ini hari Sabtu, sebuah Sableng tepat ini Karin asir sama laki-laki yang bukan gue. Terus poinnya apa? Aku harus gagalin ini Karin. Hari yang dijanjikan dirilis pada tahun 2021. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Puji. Utangnya hari ini kalau uangnya gak ada ya. Gak usah sedih. Kita pasti bakal dapet uang untuk kebutuhan sehari-hari. Baby Blues dirilis pada tahun 2022. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Andika. Harus aku juga yang ngertain darah? Iya. Aku tuh pengen kamu jadi aku biar kamu tahu perasaan aku. Ayo! Biar orang saya jadi suami! Merasel Ensel nomor 7, dirilis pada tahun 2022. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Dodo Rojak. Perfect Stranger, dirilis pada tahun 2022. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Tomo. Ngapain sih game-game kayak ginian? Lo sampai kapan pun juga ngapain berani. Siapa takut? Kodrat, dirilis pada tahun 2022. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Ustadz Kodrat. Berulang kali aku gagal membunuhmu. Gagal meruntuh. Assalamualaikum, Ustadz Kodrat. Bayi Ajaib, dirilis pada tahun 2023. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Kosing. Apa yang terjadi sama siresayari? Tidak boleh ada satu orang pun yang tahu. Skandal Makers, dirilis pada tahun 2023. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Oscar. Sudah sama gue. Sama. Pokoknya gue butuh bukti. Kalau perlu tes DNA sekalian. 100% anak lo. Bu Yahemka, dirilis pada tahun 2023. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Abdul Marek. Seperti wartawan. Dan berbicara lah seperti seorang orator. Hitman, dirilis pada tahun 2023. Di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Johnny. Lockdown Vandermic Trailer masih belum rilis di movie ini, Pindu Demestian berperan sebagai Dante. Ya, itu tadi movie Pindu Demestian dari tahun 2004 hingga 2023. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.